Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Juditon Taibah NIM 18 11 31039 Disini saya akan mempresentasikan analisis jurnal Judul dari jurnal yang saya analisis adalah Pengaruh penambahan serbuk, kemiri dan tepung labu kuning terhadap kandungan dan sensorik cokis Penulisnya adalah Seri Meliani Ansaharullah dan Seri Rizki Penerbitnya yaitu Science dan Teknologi Pangan Fold 3 nomor 6 Tahun penerbitnya yaitu 2018 Dan metodenya yaitu Perbandingan Dan ini abstraknya Abstraknya yaitu hasil penelitian Menunjukkan bahwa penilaian organ oliftik dan kandungan karoten Produk cokis dari semua perlakuan Disukai panelis yaitu Perlakuan N1 Terdiri dari warna, aroma Rasa dan tekstur berturut-turut sebesar 3,35% yaitu coklat muda 2,97% yaitu tidak khas labu kuning 4,17% yaitu manis 4,33% yaitu renyah Kadar abu, protein, serat, dan karbohidran karotin Pada sampel N1 Berturut-turut Yaitu 7,53% 3,36% yaitu coklat muda 3,36% yaitu coklat muda 3,48% yaitu coklat muda 3,48% yaitu coklat muda 31,69% yaitu coklat muda Dan 0,48% yaitu coklat muda Produk coklat muda dan promulasi penambahan serbuk kemirih dan tepung labu kuning Tanaman labu kuning memiliki banyak manfaat bagi kesehatan diantaranya sebagai penambahan napsu makan, anak, memperbaiki tekanan darah tinggi, menjegah gangguan kandungan kemih, menyembuhkan sakit emah, dan meningkatkan kandungan gizi yang cukup dan lengkap Labu kuning ini merupakan sumber gizi yang berpotensial untuk dikembangkan sebagai salah satunya di alternatif penakai ragaman Selanjutnya yaitu ada deskripsikan produk Yang pertama produk coklat yaitu produk cokis Terus bahan tambahannya yaitu serbuk kemirih dan tepung labu kuning Selanjutnya bentuk fortifikasinya yaitu biji kemirih dan labu kuning Selanjutnya jad gigi tambahannya yaitu karbohidrat dan jad besi Selanjutnya metodenya yaitu perbandingan Selanjutnya besar sampel organoleftik yaitu 30 vanelis Dan yang terakhir analisis data yaitu uji ANOVA dan uji DMN Dan ini ada tabel formulasinya yaitu formulasinya N1 100% dibanding 0% N2 95% dibanding 5% N3 90% dibanding 10% N4 80% dibanding 15% N5 80% dibanding 20% Dan ini ada tabel formulasi resep Yang pertama ada bahannya Bahan-bahannya yaitu tepung terigu, tepung labu kuning, biji kemirih, mentega, gula fasir, kuning telur, baking folder, susu bubuk Pertama ada resep standarnya yaitu 50 N1 100% dari 50 yaitu 250 N2 95% dari 50 yaitu 237,5 N3 90% dari 50 yaitu 225 N4 80% dari 50 yaitu 200 Dan seterusnya Disini ada hasil uji organoleftiknya yaitu dari segi warna Warna yang berbeda yaitu pucat, coklat, coklat muda dan coklat pada coklat Pada penilaian organoleftik warna menunjukkan bahwa penilaian panelis berpengaruh sangat nyata Yang berarti dapat dikatakan bahwa semua perlakuan memiliki nampakan Dari segi aroma yaitu aroma menunjukkan bahwa penilaian panelis berpengaruh tidak nyata Penilaian panelis berpengaruh tidak nyata Namun pada perlakuan N5 memiliki aroma kuas labu Dan dari segi rasa yaitu penilaian panelis terhadap rasa produk coklat berpengaruh tidak nyata Yang berarti tidak dapat dikatakan bahwa semua perlilaku memiliki rasa yang sama yaitu manis Dari segi tekstur yaitu penilaian panelis terhadap tekstur produk berpengaruh tidak nyata Yang berarti dapat dikatakan bahwa semua perlilaku memiliki tekstur yang sama yaitu tidak renyah Nah disini selanjutnya yaitu kesimpulannya Kesimpulannya itu tepung labu kuning dengan putiran halus berwarna putih kekuningan Berbau khas kuning kadar air plus 30% 13% Kondisi pisir tepung labu kuning ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bahan dasar Dan suhu pengeringan yang digunakan semakin tua Labu kuning semakin tinggi kandungan gulanya Dan tepung labu kuning mempunyai spesifik dengan aroma khas Cara umum tepung tersebut berponti sebagai pendamping terigu dan tepung Berat sebagai olahan pangan sehingga lebih disukai oleh konsumen Dan selanjutnya yaitu saran Sarannya itu berdasarkan perlu dilakukan penelitian terhadap kajian pembuatan cokis Penambahan biji gemiri dengan formulasi tepung labu kuning terhadap kandungan karoten dalam produk cokis Dengan tujuan dihasilkan produk cokis sehat dan bergiji Serta berturut-turut akan melakukan pengembangan pangan untuk makanan sehat dan bergiji Sekian dari presentasi dari Saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih